Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab ke-6 bab ke-4 Pada bab ke-4 ini Imam Bukhari menuliskan Babu Mansaman Nifasa Haidun Orang yang menamakan nifas dengan sebutan Haidun Jadi nifas darah yang keluar dari parti perempuan Haidun juga sama darah yang keluar dari parti perempuan Jadi terkadang penggunaannya ada yang mengatakan haidun bisa disebut nifas Ada yang dikatakan nifas bisa disebut haidun Tetapi konteknya yang kita praktekan itu berbeda Kalau haidun itu bisa dibilang darah yang keluar dari setiap bulan Sedangkan nifas itu darah yang keluar setelah merakhirkan Mari kita baca hadis nomor 296 Hattasan Al-Makiyu bin Ibrahim Hattasan Al-Hisham Ngan Yahya bin Abi Kathir Ngan Abi Salamah Anna Zainab Ibnata Ummi Salamah Hattasat Huu Anna Ummah Salamah Hattasat Al-Makiyu bin Ibrahim Al-Makiyu bin Ibrahim meriatkan kepada kami Ia berkata Hissam meriatkan kepada kami dari Yahya bin Abi Kathir Dari Abu Salamah Bahwa Zainab binti Ummu Salamah meriwayatkan kepadanya Bahwa Ummu Salamah menutupkan kepadanya Ia berkata Ketika aku dan Nabi tidur dalam satu selimut Tiba-tiba aku hait Lalu secara diam-diam Aku beranjak dan mengambil pakaian haitku Rantah beliau bertanya Apakah kamu sedang hait? Benar jawabku Lalu beliau memanggilku Dan aku pun kembali tidur Dalam satu selimut bersama beliau Jadi jelas ya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna Innaka anta sami'un alim Wadum alayna Innaka anta tawwaburrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu anla ilah ilah anta Astagfirullahaladzim Wa al-haffaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton